Penggunaan ketiga pupuk tersebut tentunya memiliki fungsi yang hampir bersamaan Namun dari ketiganya tentu ada yang memainkan perannya masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku dan sedaralun dimanapun berada Selamat beraktifitas, semoga rejekinya lancar, semakin menjadi cuan Dan pastinya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh yang maha puasa Amin ya rabbalak alamin Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan tahapan yang ketiga Pemulihan daun yang menguning pasca pindah tanam kemarin yang sempat terendam oleh banjir Nah perlakuan ketiga kita kali ini tentunya pemberian pupuk kocor Sebagai nutrisi awal pertumbuhan bagi tanaman cabai kita Maka sebelum kita lebih lanjut tentang penggunaan pupuk yang kita berikan hari ini Tentunya kami berharap sangat berharap banyak agar ada masukan-masukan yang diberikan oleh sedulur dan sedaralun semuanya Apakah nanti yang kami kerjakan ini masih kurang atau yang kami kerjakan ini kurang tepat silahkan diberikan komentarnya Dan sedulurku sedaralun langsung saja kita ke proses kombinasi pengadukan pupuk yang kita pergunakan hari ini Dan seperti kami sampaikan tadi ini adalah nutrisi awal untuk pertumbuhannya Maka dia tidak terlalu banyak kita berikan pada tahap ini Maka untuk hari ini kita mempergunakan setengah kilogram pupuk KCL untuk satu tangki kocor 25 literan Nah penggunaan pupuk KCL pada kesempatan kali ini Ini kita berikan jika kita kalkulasikan dengan jumlah atau populasi tanaman kita Maka setengah kilogram ini lebih kurang nanti bisa untuk 200 lubang tanamnya Kemudian kita tambahkan dengan 3 oz pupuk karate plus boroni Untuk satu tangki kocornya Dan kemudian kita tambahkan 1 oz tengah atau 2 oz pupuk ultradap Juga untuk satu tangki kocor 25 literan Nah proses pengadukannya ini kita lakukan terpisah Seperti ini setelah semuanya nanti larut di dalam air pencampur kita Barulah kemudian kita masukkan ke tangki kocor kita Kenapa hal seperti ini perlu kita lakukan Karena menurut kami ini adalah bentuk untuk menghindari resiko terjadinya endapan di dalam tangki kocor kita Sehingga nanti jumlah atau takaran campuran yang kita berikan untuk setiap lubangnya menjadi tidak stabil Dan sedulurku untuk manfaat daripada pemberian pupuk ini Ini tentunya ketiga pupuk yang kita mainkan Yang ketiga pupuk yang kita berikan ini memiliki fungsi dan manfaat yang hampir bersamaan Dimana ketiga pupuk yang kita berikan ini memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan dan kebugaran akar cabai kecil kita Kemudian juga merangsang pembentukan batang dari tanaman cabai kita Sehingga nanti dia menjadi lebih kokoh dan lebih siap untuk terus berkembang dan tumbuh besar Kemudian ketiga pupuk ini juga memiliki fungsi untuk dapat membentuk dan merangsang tunas-tunas baru Dan juga mengeluarkan bunga yang semakin banyak Namun dari ketiga pupuk ini sekalipun memiliki fungsi yang hampir bersamaan Tentunya memiliki peranan yang sedikit berbeda Artinya setiap pupuk yang kita berikan itu tentunya ada satu fungsi yang ia lebih dominan Maka untuk pupuk KCLnya dia lebih memiliki dominasi peran pada proses pembentukan akar Nah KCL ini memiliki peranan yang cukup penting sekali pada pembentukan akar Sekalipun dia juga memiliki fungsi pada proses pembentukan batang Pembentukan tunas-tunas barunya Kemudian untuk pupuk yang memiliki fungsi yang lebih dominan pada pembentukan batang Itu dipegang oleh pupuk ultradap Dimana pupuk ultradap merupakan pupuk dengan kombinasi bahan aktif yaitu amonium dan fosfat Nitrogen yang ada di dalam ultradap ini berbentuk amonium dan fosfatnya lebih dominan Dimana fosfatnya itu adalah 60% dan pupuk ultradap ini juga katanya bebas klor Maka fungsi yang lebih dominan daripada pupuk ultradap adalah untuk pembentukan batang Kemudian untuk pupuk karate plus boroni Dia lebih memiliki fungsi yang lebih dominan Yaitu untuk pembentukan tunas-tunas baru serta mencegah kerontokan bunga pada tanaman cabai kita Dimana pupuk karate plus boroni itu sendiri merupakan pupuk kalsium nitrat dengan kandungan nitrat 15,5% Kemudian kalsium organiknya 26% juga ditambahkan dengan boron sebanyak 0,3% Maka dari dominasi bahan aktif yang ada kalsium organiknya Tentunya karate plus boroni memiliki fungsi paling utama untuk mencegah kerontokan bunga pada tanaman cabai kita Dan sekali lagi sedulurku untuk jumlah penggunaannya ini kita tidak mengacu pada ketentuan dosis penggunaan secara reguler Kenapa? Karena seperti kita sampaikan di awal ini adalah tahapan daripada pemulihan daun yang menguning Karena sempat terendam oleh seringnya turun hujan Maka ini adalah tahapan-tahapan yang kita kerjakan Dan jika kemudian ada perkembangan yang lebih baik Maka semua tahapan-tahapan itu akan kita ulangi Dan mungkin juga untuk pemberian pupuknya akan coba kita lakukan dengan dosis yang berbeda Kemudian sebagai informasi tambahan saja bahwa untuk memulihkan daun yang menguning Pasca pindah tanam yang sempat terendam karena sering turun hujan Ini ada tiga tahapan penting yang kami kerjakan Pertama penaburan kapur dolomit yang langsung kami taburkan pada pangkal batang Dengan jumlah satu sendok makan untuk setiap lubangnya Kemudian berselang dua hari Kami lanjutkan dengan pengecoran asam humat Kemudian ditambahkan dengan asam amino Dan juga ditambahkan dengan fungisida, mangkozep, dan karben-dazim Nah setelah dua harinya barulah pemupukan ini kita kerjakan Maka jika nanti ada hasil yang lebih baik Ada peningkatan progres dari tanaman cabai kita Tentunya tahapan-tahapan itu akan kita ulangi Dengan cara yang berbeda Dengan penentuan jumlah dosis yang berbeda Sesuai dengan banyaknya rekomendasi yang masuk ke kami Sesuai dengan banyaknya usulan-usulan yang kami terima Dan semoga ini menjadi pengingat untuk kita semuanya Menjadi referensi untuk kita semuanya Mungkin ada di luar sana sedulur kami Sedara alun yang memiliki nasib serupa seperti kami Dan sekali lagi di akhir video kami mengucapkan Banyak terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas kebersamaannya Kita jumpa lagi pada video kami yang selanjutnya Selamat beraktifitas Semoga cuannya semakin cuan Rezekinya melimpah Usahanya semakin maksimal Dan terus diberikan kesehatan dan kekuatan oleh yang maha kuasa Baik kami cabut diri Salam hormat Salam ta'zim Salam pedas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas waktunya